Halo Sobat Naik Level, pada video kali ini kami ingin sharing secara singkat dan ringan bagaimana kita mengenal fungsi dan struktur dari laporan keuangan tentu saja kalau kita mau membeli sebuah perusahaan, kita ingin ngerti dong bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut yang sebenarnya sebelum kita mengeluarkan uang untuk membeli perusahaan tersebut nah kondisi dari perusahaan tersebut itu bisa dituangkan dalam sebuah laporan keuangan nah di pagi ini kita akan belajar apa fungsi dan struktur laporan keuangan oke kita akan langsung masuk yang pertama fungsi dari laporan keuangan buat apa sih perusahaan itu harus membuat laporan keuangan nah yang pertama itu penting untuk dasar mengambil keputusan teman-teman ya jadi perusahaan itu kalau mau mengambil keputusan contohnya misalnya mau berekspansi, mau membuka cabang tentu saja dasar keputusan itu harus disertai oleh data datanya mungkin ada dua dari internal yaitu laporan keuangan dan dari eksternal yaitu survei namun yang paling penting adalah dari internal teman-teman ya kenapa misalnya mau ekspansi, butuh dana berapa sih di perusahaan dananya ada tersedia atau tidak kalau tidak tersedia maka harus carinya gimana ya harus seperti apa nah itu adalah dasar-dasar yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan kemudian yang kedua teman-teman ya untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan jadi kalau laporan keuangannya itu transparan mudah dimengerti, selalu tepat waktu ya tentu saja itu menunjukkan bahwa perusahaan ini kredibel dan memang fokusnya perusahaan adalah untuk berkembang dan maju ya karena perusahaan yang ingin maju dan berkembang tentu saja laporan keuangannya harus bersih teman-teman ya karena apa? tadi yang pertama laporan keuangan itu dijadikan dasar sebagai pengambil keputusan bayangkan kalau data yang disajikan itu adalah data yang salah maka pasti keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah nah bagaimana kita ngerti bahwa laporan keuangan itu transparan yang pertama pasti laporan keuangan diaudit ya kita harus mengerti auditor yang kredibel kemudian yang kedua laporannya keuangannya itu bersih teman-teman ya artinya akun-akunnya itu mudah dimengerti tidak rumit, tidak ada akun-akun yang aneh-aneh gitu ya ya belum tentu sih kalau ada akun-akun yang rumit itu belum tentu tidak bersih enggak, cuman kalau semakin sederhana semakin sederhana di buah laporan keuangan artinya semakin mudah dimengerti oleh yang membaca artinya pasti tidak ada hal yang disembunyikan di situ ya jadi itu menunjukkan kredibilitas dari perusahaan buat apa sih ya? misalnya kita sebagai salon investor pengen membeli sebuah perusahaan tentu saja kan kita pengen mengerti ya laporan keuangannya nah laporan keuangannya ini rumit atau enggak sih gitu ya atau bank bank ingin meminjamkan uangnya ke sebuah perusahaan tentu saja kan melihat ya dari kredibilitasnya dari laporan keuangannya ini jujur atau enggak mudah dimengerti atau enggak segala macam ya jadi itu penting juga ya untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata eksternal perusahaan kemudian yang ketiga untuk menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan nah tadi ya seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa kalau kita pengen mengerti kondisi perusahaan secara keseluruhan ya kita harus memahami laporan keuangannya perusahaan nah kalau kita pengen memahami laporan keuangannya perusahaan kita harus mengerti struktur dan fungsi-fungsi dari struktur masing-masing struktur laporan keuangannya kita akan belajar disini secara singkat ya teman-teman ya oke ini adalah fungsi laporan keuangannya ada tiga teman-teman ya kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu struktur laporan keuangan karena untuk memahami laporan keuangan kita harus pertama-tama memahami struktur laporan keuangannya dulu nah disini kami catat ada lima teman-teman ya struktur laporan keuangan Yang pertama yaitu balance sheet atau yang disebut neraca keuangan Neraca keuangan atau balance sheet ini menggambarkan kondisi perusahaan saat itu Jadi kalau kita di handphone itu di capture screen Capture screennya seperti apa sih ini perusahaan Berapa nilai asetnya Kemudian aset ini berasal dari mana Apakah dari hutang atau dari modal Kemudian dari balance sheet juga kita bisa tahu Ini perusahaan kemampuan bayar hutang jangka pendeknya Seberapa besar Kemampuan membayar hutangnya Seberapa besar Berapa besar hutangnya Berapa besar aset tetapnya Dan segala macam Jadi kita bisa mengetahui ini Capture atau gambaran perusahaan secara umum Seperti apa Kondisi saat ini ya Kemudian yang berikutnya adalah Income statement atau laporan laba rugi Nah ini lebih menunjukkan kepada apa Kepada performance perusahaan selama ini Kalau yang pertama tadi kan menunjukkan Kondisi perusahaan saat ini Pada saat kita lihat Oh kondisinya seperti ini Nah ini adalah Lebih ke cerita Kalau yang kedua ini cerita performance Perusahaan dari masa lalu sampai hari ini Ini perusahaan itu menghasilkan Omset berapa sih Pendapatannya berapa Pendapatannya dari mana saja Kemudian berapa persen sih Sebenarnya profitnya dia Kemudian beban-beban apa saja sih Yang membuat Perusahaan ini berjalan Apakah bebannya besar Terlalu besar Terlalu kecil Ya dan segala macam Kita bisa tahu dari Performance nya Bagaimana nih perusahaan Kok bisa meningkatkan profitnya Kok bisa profitnya menurun Itu akan terlihat semua di Income statement Ya kemudian yang berikutnya Yaitu cash flow statement Atau laporan arus kas Ini buat apa sih Banyak orang yang meremehkan Laporan cash flow ini teman-teman ya Padahal laporan yang cukup penting ya Bagaimana kita mengerti Aliran cash yang masuk dan keluar Dari perusahaan Karena gini Laba Di sini teman-teman ya Di laporan income statement Misalnya perusahaan untung Bulan ini 1 miliar Belum tentu loh 1 miliar itu menjadi cash langsung Ya kenapa Ternyata Keuntungan tersebut Belum direalisasikan Karena masih menjadi piutang Jadi belum masuk Menjadi uang cash di Perusahaan Namun sudah dicatat sebagai profit Nah jadi beda ya teman-teman Ada perusahaan yang untung terus Ya Ada perusahaan itu yang untung terus Tapi Dicek di Rekening banknya Kok cashnya habis gitu ya Padahal untung terus ya Karena itu teman-teman ya Karena laba di sini Belum tentu sama dengan cash Ya Di sini kecuali dia cash Basis cash ya Usahanya Makanya kita penting ya Harus mengetahui Laporan arus kas Ini perusahaan ini Laporan arus kasnya itu Positif Atau negatif Setiap tahun Ya kemudian Apakah perusahaan ini Melakukan ekspansi Atau Setiap tahun itu Menjual aset justru Atau Kemudian kita Apa Akan tahu nih Perusahaan ini Itu tuh Tipikalnya adalah Mencari dana terus Atau tipikalnya Membagi uang terus Gitu ya Nah jadi Itu akan kita ketahui Dari laporan arus kas Makanya ini penting juga Teman-teman ya Dan yang berikutnya Adalah statement In chance of On equity Atau laporan perubahan Ekuitas Ya ini Dari sini kita bisa ngerti Kenapa sih Ekuitas sebuah perusahaan Itu naik dan turun Ya apakah Dari Laba yang ditahan Atau Kalau turun Apakah Dari Pembagian dividen Dan segala macam ya Nanti kita akan pelajari Secara detail Kemudian yang terakhir adalah Note to financial statements Atau catatan laporan keuangan Nah ini fungsinya buat apa Kalau kita ingin ngerti Secara lebih detail Contoh Kayak tadi ya Ada akun-akun yang kita tuh Nggak pahami Nah biasanya akan ada Namanya catatan kaki Teman-teman ya Nah itu nanti kita bisa lihat Lebih detailnya Sebenarnya catatan ini apa sih Contoh Beban keuangannya Sebenarnya beban keuangannya ini Terdiri dari apa saja Kalau di akun In-KC Itu kan beban keuangan Ya cuma ditulis Beban keuangan Nah kita pengen ngerti Beban keuangan itu lebih detail Beban keuangannya itu Dari apa Misalnya Pembayaran bunga Hutangnya dari bunga Dari bank mana Seberapa besar Gitu ya Nah itu bisa kita lihat Di catatan kaki Teman-teman ya Jadi ini adalah Lima struktur Laporan keuangan secara umum Nanti akan kami bahas Satu persatu Di masing-masing video Yang terpisah Beserta contohnya Supaya lebih jelas Oke mungkin Video ini Sampai disini dulu Teman-teman ya Semoga bisa memberikan manfaat Dan sampai jumpa Di video kami yang berikutnya Sampai jumpa